Selamat datang di channel Wilayah Tutorial. Di video kali ini saya akan bagikan kepada Anda cara top up atau isi saldo di Google Play Store dengan menggunakan akun OVO. Buat Anda yang ingin tahu cara isi saldo lewat OVO, Anda bisa tonton video ini untuk mendapatkan tutorialnya. Namun sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dari setiap video yang akan di-upload di channel Wilayah Tutorial. Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel Wilayah Tutorial ke sosial media yang Anda punya agar teman atau siapapun itu tahu apa yang kalian tahu. Langsung saja ke tutorialnya. Oke, di sini saldo di Google Play Store saya itu Rp. 5.000 dan saya akan coba tambahkan menggunakan OVO. Nah, pastikan Anda telah memiliki akun OVO. Buat Anda yang belum tahu cara buat akun OVO, Anda bisa tonton video saya sebelumnya linknya di atas kanan ini. Oke, kita buka saja OVO di sini. Kemudian kalian masukkan saja security code atau bisa gunakan sidik jari yang sudah kalian setel sebelumnya di akun OVO Anda. Kemudian, kalian bisa langsung pilih saja voucher game di sini. Dan kemudian kalian scroll ke bawah, kalian pilih saja bagian kode voucher Google Play. Dan kemudian di sini ada pilihan voucher, mulai yang termurah Rp. 5.000 sampai yang termahal di sini Rp. 1.500.000 Karena ini hanya bahan percobaan, jadi saya pilih saja yang Rp. 5.000. Dan di sini Anda bisa lihat detail pembeliannya, harganya itu Rp. 5.000, kemudian biaya transaksi Rp. 0.000, dan total pembelian sebesar Rp. 5.000. Kita pilih konfirmasi di bawah kanan ini, dan kemudian berikutnya kalian bisa langsung lakukan pembayaran. Langsung saja kita klik bayar di bawah ini, dan masukkan security code yang sudah kalian setting sebelumnya. Kemudian kita tunggu, ini sedang melakukan proses pembayaran. Selanjutnya di sini kita akan mendapatkan kode vouchernya ya. Dan bisa Anda lihat di sini, kode voucher Google Play sebesar Rp. 5.000 dalam proses. Jadi kita tunggu sampai pembelian ini berhasil dilakukan ya. Dan kita lihat ini ada icon jam yang sedang berputar, untuk menunggu proses pembelian. Kita tunggu saja ya. Nah, sambil menunggu di sini saya ingin rekomendasikan buat Anda yang ingin tahu, cara memindahkan aplikasi yang sudah kita download dari Playstore ke SD Card, Anda bisa tonton videonya linknya di atas kanan ini. Oke, kita tunggu saja. Coba kita refresh di sini. Kita klik di bawah kanan. Oke, nah di sini pembelian telah berhasil ya. Dan di sini dapat Anda lihat untuk jenis paketnya Rp. 5.000. Kemudian di sini ada kode vouchernya. Kita salin pada kode voucher ini. Kalau sudah kita salin, nanti kita pastikan ya di Playstore. Kita buka Playstore. Kemudian pilih profil di atas kanan. Dan berikutnya pilih pembayaran dan langganan. Lalu di sini kalian klik saja tukarkan kode hadiah di bawah ini ya. Dan kalian pastikan saja kode yang sudah kalian salin tadi. Akan tetapi untuk di handphone saya ini mengalami masalah ya. Di mana kodenya tidak mau dipaste. Jadi kodenya saya ketik manual saja. Nah, pastikan kodenya benar ya. Selanjutnya kita langsung pilih saja tukarkan di bawah ini. Nah, jika sudah selanjutnya kita bisa lihat untuk saldo di Google Play sudah bertambah atau belum. Pilih metode pembayaran. Dan kita bisa lihat tadinya Rp. 5.000 saat ini sudah menjadi Rp. 10.000. Jadi seperti itu ya. Untuk melakukan isi saldo di Google Play lewat OVO. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Cara isi saldo Google Play lewat OVO. Semoga video ini dapat memberi manfaat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!